Setelah tidak maju di Pilkada 2024, Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada para paslon, baik di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jawa Barat yang saat ini tengah menjalani tes kesehatan. Anies juga berharap suasana demokrasi akan semakin sehat. Anies mengucapkan selamat kepada para bakal calon gubernur, wakil gubernur Jakarta yang telah mendaftar ke KPU dan hari ini mengikuti tes kesehatan. Selain itu, Saudara, Anies juga berharap Pilkada 2024 berjalan lancar dan pasangan calon yang berkontestasi dapat menjalankan demokrasi dengan baik. Soal langkah politik Anies ke depan, ya menyebut akan disampaikan dalam waktu dekat. Saya ingin sampaikan selamat saja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dikerjakan bisa sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas, kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat, apa yang menjadi aspirasi rakyat, tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan kelan elit. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Ucapan selamat juga disampaikan Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kepada para kandidat yang akan berkontestasi di Pilkada Jawa Barat. Sebelumnya, Sandi sempat dilobi PKB untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jabar. Namun setelah mempertimbangkan secara seksama dan diskusi bersama keluarga, Sandi memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam kontestasi Pilkada 2024.